Intro Saya berada di pantai Papuma, antara Lumajang dan Jember yang indah ini dan dari tempat ini saya menyampaikan serial Ayah Baik, Ibu Baik. Jadi, materi inspirasi kali ini saya ambil dari buku saya sendiri yang judulnya Ayah Baik, Ibu Baik. Buku ini memang sengaja ditulis untuk melengkapi kegerakan father and son, yaitu kegerakan pemulihan hubungan orang tua anak yang sedang melanda bumi ini, karena memang dipahami pemulihan orang tua anak itu akan membuat orang diberkati. Jadi, mari kita simak bagaimana punya hubungan yang lekat dengan anak melalui menjadi Ayah Baik, Ibu Baik. Pada zaman dulu ada kisah mengenai cucunya Abraham, anaknya Isa, yaitu Esau dan Yaakub. Yaakub ini adalah anak mama, dia dekat sekali dengan ibunya dan jauh dengan bapaknya. Dengan kata lain, dia tidak punya figur ayah dan dia tumbuh sebagai orang yang penakut dan karena takut, maka dia menipu. Sebaiknya, Esau ini anak papa. Dia dekat sama papanya, nggak punya kedekatan dengan ibunya, nggak punya figur ibu. Maka dia jadi anak yang kasar, yang tidak ngerti lemah kelembutan, bahkan kejam. Dia mau bunuh adiknya. Nah, dari kisah ini kita mendapat inspirasi bahwa sebenarnya seorang manusia itu kalau mau tumbuh menjadi anak yang luar biasa, dia perlu ayahnya dan ibunya. Karena itu kita perlu jadi ayah baik, ibu baik. Ayah baik, ibu baik adalah ayah yang sehati mendidik anak-anaknya dan dekat dengan semua anaknya. Adil dengan semua anaknya. Tidak pilih kasih dengan anak-anaknya. Kita akan belajar lebih detail mengenai ayah baik, ibu baik. Jika kita punya beberapa anak dengan beberapa kebakat, minat, talenta, kemampuan, tetap kita harus jadi ayah baik, ibu baik bagi mereka semua. Ayah baik, ibu baik adalah ayah yang adil. Nggak boleh pilih kasih. Wah, Esau ini dicintai sama ayahnya. Sebab Esau suka berburu, bapaknya suka makan daging. Nah, apakah kita mencintai anak kita karena wajahnya mirip, waduh kita cinta sama anak kita, karena dia prestasi akademiknya luar biasa. Tunggu dulu, yang tidak punya prestasi akademik, kadang-kadang dia prestasi sosialnya luar biasa, baiknya luar biasa. Dalam keluarga kami ada lima bersaudara. Dan salah satu adik kami ini paling nggak pandai, gitu ya. Secara akademik paling nggak pandai. Jadi, ya gimana lagi. Tapi setelah kami semuanya merantau, maka adik kami yang secara akademik nggak pandai ini, inilah yang merawat orang tua kami. Dia hatinya baik sekali, dia mengabdi kepada orang tua kami. Dan punya istri juga berarti mantu orang tua kami. Baik sekali mengabdi kepada orang tua. Ibu saya sering bilang begini, waduh leh, Tuhan ini adil ya. Tuhan itu adil, baik, yang tidak pandai, tapi dikebaikan. Nah, untung, coba dulu bapak-ibu saya itu juga sayang sama adik saya yang tidak juara dalam hal bersekolah. Bahkan kuliahnya pernah gagal, lalu nyambung lagi, nyambung lagi, baru akhirnya lulus. Artinya tidak seperti yang lain, dapat bintang pelajar, dapat biasiswa. Wow, tapi orang tua kami, orang tua yang memberi teladan bagi kami, bagaimana mengasih semua anak, tidak pilih kasih, walaupun akademiknya kurang bagus. Walaupun, gitu ya, karena kadang kehidupan ini seperti berputar. Mereka yang tidak pandai akademik, mereka tidak bisa merantau kemana-mana, ya, ngerawat orang tua. Nah, itu salah satu contoh saja, bahwa orang tua, jangan pilih kasih. Adil kepada setiap anak. Nah, memang biasanya anak itu cenderung dekat ke salah satu, ya, mungkin anak laki-laki, dekat ibunya, anak perempuan, dekat bapaknya. Nah, gimana supaya fenomena ini tidak muncul. Maka, ketika bersama-sama dalam keluarga, lalu anak nanya, mah, ini gimana? Ini anak nanya mama terus. Nah, istri harus pandai melempar bola. Kalau menurut mama sih begini, singkat aja. Kalau menurut kamu gimana, pah? Nah, papa yang sadar, papa yang jauh dengan anak itu, sambunglah dengan panjang, gitu ya. Tapi juga yang wajar, jangan sampai anak-anak makin jauh. Artinya, jangan memonopoli pembicaraan. Jangan bangga atau senang menjadi orang tua yang menarik anak ke dirinya sendiri. Tapi berbagilah dengan pasangan Anda untuk sama-sama didekati sama anak, disayang sama anak. Anda mencintai pasangan, Anda mencintai anak, anak keluarga Anda bahagia, anak-anak tumbuh luar biasa. Terima kasih telah menonton!